Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil adamin Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maham menyaksikan Yang menatap kita setiap saat Mendengarkan setiap ucapan Mengetahui apa yang kita lakukan setiap waktu Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Allah mengetahui segala keperluan kita Bahkan kita tidak tahu Allah mengetahui segala keinginan kita Dan Allah yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita Dialah Allah yang menciptakan kita Yang mengurus diri kita setiap saat Tidak ada sekejap pun Kecuali Allah memberikan nikmat yang sangat banyak Walaupun kita jarang ingat padanya Jarang menyadarinya Jarang menyukurinya Tetap saja Allah memberi Walaupun sedang cerama ada yang ngobrol Tetap saja diurus oleh Allah Dia beri suara Supaya bisa ngobrol Ya Allah Ilmu yang membuat kami Saat itu mustajab Dan sebaiknya ketika disebut Jangan ngobrol Jangan ngobrol juga ya Karena tidak kedengaran Apa kabar? Terakhir bulan Desember Sekarang September Mirip ya Sudah berberan Pasti Masih ingat Terakhir Nomor berapa? 230 Maaf 231 Sekarang Ya Silahkan Ustaz maaf Bismillahirrahmanirrahim Kitab Al-Hikam Halaman 164 Pasar ke 231 Lata'i asmin qubuli amalin lamtajid fihi wujudalah kuturi Arubba makubila minal amali malam tudorok samaratuhu ajilat Jangan putus harapan untuk diterimanya amal perbuatan yang engkau kerjakan Dengan tidak khusyuk Atau hadir hati di dalamnya Sebab masih ada kemungkinan amal itu diterima Padahal belum dapat dilihat buahnya dengan segera Jangan putus harapan untuk diterimanya amal soleh Walaupun kita mengerjakannya belum khusyuk Karena masih ada kemungkinan amal itu diterima Padahal belum dapat dilihat segera buahnya Kurang lebih beginilah Walaupun Solat kita belum khusyuk Jangan berburuk sangka kepada Allah Terus saja tingkatkan Karena kita bisa solat juga dengan hidayah taufik Allah Kalau Allah tidak menolong kita tidak bisa solat Tidak ada satupun kebaikan Wa ma bikum min ni'matin Wa min Allah Tidak ada satupun ni'mat yang datang padamu Kecuali dari Allah Jadi Pemilik segala karunia itu hanya Allah Lilahi mafissamawati wa mafil'an Milik Allah Semua yang ada di langit dan di bumi Nikmat apapun yang ada pada dirimu Itu dari Allah Apa nikmat yang pertama Bu Apa nikmat yang pertama dari Allah Kesehatan Salah Apa nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada kita Salah Gini gak usah maksa Gak usah maksa Nikmat yang pertama dari Allah adalah namanya Nikmat penciptaan Baru tahu ya Kita diciptakan itu nikmat pertama Kalau kita tidak diciptakan kita tidak ada Benar Syukuri kita diciptakan Dan jadi manusia Kalau takdirnya kambing Kita lagi mengembik sekarang Kita dengan kambing sama atau tidak Sama Sama Sama-sama ciptaan Allah sama-sama tidak milih Kambing tidak milih jadi kambing Kita tidak milih jadi orang Jadi nikmat pertama yang harus sangat kita syukuri adalah kita itu ada sekarang Diciptakan Yang kedua nikmat apa Nah Rada Serem sekarang mau jawab Takut disangka Soal tahu Apa coba Nikmat pengurusan Diurus oleh Allah Tidak cuma diciptakan Tapi diurus Ketika sel sperma Satu sel Bertemu dengan sel telur Dirahim ibu dulu ya Diurus setiap saat Kita tuh diciptakan Diurus oleh Allah Terus saja diurus Jantung didetakan Darah dialirkan Setiap Saat Ada dalam pengurusan Allah Kita mau ngurus apa Mandi jarang Itu juga gak bersih Apa coba Ngurus apa Yang bisa kita lakukan Tentang diri ini Jawab Sedikit sekali Boroboro kita bisa ngurus semuanya Tahu juga tidak Yang harus kita urus Benar Coba Urus Empeduh ibu Bagaimana ngurus Empeduh Tahu juga Empeduh tuh apa Sedangkan di tubuh ini Begitu rumitnya Dan Setiap saat Beres Diurus oleh Allah Betul Betul atau betul Jadi Kalau orang menderita Itu Kekurangan karunia Atau Kurang bersyukur Sakit gigi Harusnya Sabar Atau Syukur Sok Berkelahi Lagi Sakit gigi Sabar Atau Syukur Ya Sabar Ya Syukur Mana Yang harus Lebih Banyak Sabar Atau Syukur Ketika Sakit Yang Sakitnya Berapa Biji Satu Yang tidak Sakit Banyak Yang Sakitnya Disabari Yang Tidak Sakit Jadi Kesimpulannya Kalau sakit gigi Banyak Sabarnya Banyak Syukurnya Tuh Banyak Syukur Jadi Kita Menderita Itu Karena Kita Fokusnya Kepada Yang Sakit Bukan Fokus Kepada Karunia Coba Hilang Dompet Sabar Atau Syukur Bingung Pengajian Denyiksa Katanya Langsung Aja Jawab Sendiri Nggak usah Pakai Nanya Untuk Dompet Yang Hilang Ya Sabarlah Namanya Sudah Waktunya Hilang Tapi Di Dalamnya Ada KTP Berarti Mau Bikin KTP Baru Jadi Mau Punya Sepatu Baru Kan Hilang Sepatunya Tapi Yang Tidak Hilang Harus Disyukurin Rumah Suami Tidak Hilang Kepala Pundak Lutut Kaki Tidak Hilang Ingatan Tidak Hilang Iman Jangan Lupa Semua Itu Nikmat Kalau Kita Pandai Bersyukur Saja Masya Allah Pikir Apa Ini Jadi Kita Setiap Saat Itu Tenggelam Dalam Karunia Allah Ya Benar Makanya Kalau kita Sibuk Aja Menafakuri Pemberian Allah Kepada Kita Selama Hidup Ini Insya Allah Tidak Akan Menderita Dan Tidak Tidak Akan Cemas Dengan Apa Yang Akan Apa Yang Belum Terjadi Tidak Cemas Puluhan Tahun Saja Kita Hidup Kita Diurus Oleh Allah Setiap Saat Walaupun Allah Tau Kita Jarang Ingat Kepada Allah Tetap Diurus Walaupun Allah Tau Jarang Bersyukur Tetap Diurus Walaupun Allah Tau Banyak Nikmat Yang Allah Berikan Digunakan Untuk Maksiat Tetap Saja Diurus Ditutupi Air Diberi Harusnya Kita Nangis Luar Biasa Maha Baiknya Allah Apa Model Kita Ini Kenapa Harus Diurus Oleh Allah Tidak Jelas Kayak Gini Hidupnya Betul Serius Kalau Bukan Karena Rohmat Allah Apa Perlunya Allah Ngurus Model Kita Kayak Gini Gak Jelas Sama Sekali Sholat Gak Pernah Khusuk Boroboro Khusuk Ngarti Juga Gak Bacaan Sholat Apa Quran Siapa Disini Yang Sudah Pernah Hatam Quran Dan Tarjamah Nah Boroboro Hatam Tarjamah Al-Fatihah Aja Gak Ngerti Artinya Betul Jangankan Satu Ayat Saja Ayat Kursi Gak Ngerti Pantes Setan Terus Nipu Saya Pada Sudah Baca Ayat Kursi Ya Mungkin Setan Juga Tau Saudara Gak Ngerti Al-Ikhlas Yang Sangat Pendek Juga Gak Paham Coba Apa Sekarang Apa Gitu Yang Membuat Kita Diurus Terus Oleh Allah Kalau Bukan Rahmat Allah Solat Gak Ngerti Mata Gak Jelas Quran Jarang Dibaca Pikiran Ngaco Aja Terus Berita Berita Dunia Terus Dibaca Partai Ini Wah Segala Dibaca Giliran Ayat Kursi Di Medsos Allah La Ilaha Ilaha Skip Gak Kuat Berapa Detik Aja Aduh Aroa Aitan Pernah Dibikinkan Voice Note Tiga Menit Wah Ini Kepanjangan Katanya Semenit Aja Voice Note Untuk Tau Sia Satu Menit Tiga Menit Gak Kuat Tapi Lihat Tayangan Sia Sia Tayangan Maksiat Lima Setengah Jam Kita Ini Orang Indonesia Buka HP Kan Bagusnya Yang Dimusnah Sedekah Pelit Giliran Sedekah Diposting Pengumuman Jujur Apa Andelan Kita Zikir Jarang Istighfar Kalau lagi Emosi Astag Zelloh Hadim Jakat Juga Ada yang Tidak Mau Bayar Selain Jakat Fitrah Romadon Malah Perbaikan Gizi Lebih Boros Yang Ditunggu Cuman Buka Berapa Menit Lagi Kayak Enggak Betah Gitu Coba Apa Andelannya Apa Apa Kalau Kita Mati Pulang Dari Sini Sebutkan Apa Andelan Kita Apa Belum Tentu Nyampe Kerumah Kalau Kalau Nanti Allah Tetapkan Di Jalan Apa Di Belokan Mana Bekal Dijemput Oleh Malaikat Maut Memang Dijemput Suami Di Sebelah Sana Tapi Sebelumnya Dijemput Malaikat Maut Duluan Apa Saya Sendiri Tidak Optimis Secara Pribadi Yang Mana Nanti Kalau Saya Mati Makanya Kalau Lihat Kuburan Duh Saya Dikubur Nanti Apa Teman Yang Menemani Ini Wajah Wajah Bukal Meninggal Semua Eh Serius Dunia Cuman Mampir Pasti Tiap Hari Kita Makin Dekat Dengan Saat Pertemuan Dengan Malaikat Maut Gak Bisa Ditahan Walikulli Umatin Ajal Fa Iza Ajal Luhum La Yastakhirun Saat Wala Yastak Dimun Setiap Umat Pasti Ada Pasti Ajal Jadi Kalau Datang Saat Ajal Tidak Bisa Diakhirkan Tidak Bisa Dimajukan Walau Sekejap Kita Akan Datang Ketempat Kita Meninggal Kalau Di rumah Sakit Kamar Berapa Tempat Tidur Yang Mana Nanti Naik Kesana Kalau Di jalan Kilometer Berapa Ketabrak Siapa Nanti Kita Kesana Kalau Di rumah Makan Rumah Makan Apa Nelen Baso Segede Apa Nanti Ada Oh Iya Kita Akan Datang Ketempat Kematian Kita Dan Dengan Cara Yang Allah Tetapkan Apa Sesuka Yang Punya Kita Aja Yang Penting Cuma Satu Yaitu Husnul Khadir Kembali Kebahasan Tadi Penting Kita Ngaku Dulu Sekarang Kita Emang Ngaco Benar Hanya Karena Allah Nutup Nutupi Saja Dua Yang Menyebabkan Kita Dihargai Ya Ibu Masih Ingat Engat Pelajaran Yang Lalu Kenapa Ibu Ibu Oleh Suaminya Tidak Diusir Ada Dua Sama Kenapa Saya Tidak Diusir Disini Satu Karena Allah Ngasih Casing Kita Diharga Itu Karena Allah Ngasih Casing Dan Yang Kedua Allah Menutupi Aib Dosa Kejelekan Kekurangan Dan Kesalahan Kita Benar Kalau Dibuka Sudah Tersisa Kita Diludahi Rame Rame Makanya Jangan Kita Merasa Kepedean Dengan Ibadah Yang Kita Lakukan Saya Sudah Tahajud Saya Sudah Tahajud Tiap Malam Tapi Kenapa Allah Belum Mengabulkan Tahajud Yang Gimana Bu Husu Tidak Gini Ya Nah Pasti Tidak Husu Saya Sudah Baca Quran Saya Hatamkan Quran Itu Bagus Tapi Tidak Cukup Ya Istighfar Saya Sudah Seribu Gimana Astagfirullah Astagfirullah Coba Ibu Minta maaf Minta maaf 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 Seribu Kali Gitu Siapa Yang Mau Ngemaaf Coba Kesuai Maaf 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 Pake Hati Apa Apa Siang Bahaya Dari Sholat Itu Udah Tahu Belum Ciri Orang Yang Sholat Tidak Bagus Fawailul Lil Musollin Alladhinahum An Solatihim Sahun Fawailul Lil Musollin Alladhinahum An Solatihim Sahun Ada Enam Cirinya Menurut Imam Ibn Qoyim Orang Yang Lalai Dalam Solat Wail Disana Bisa Neraka Salah Satu Lembah Di Dinasaan Orang Orang Yang Solat Tapi Lalai Dalam Solat Ada Enam Cirinya Jangan Lihat Orang Lain Ini Persis Suami Saya Gak Ada Gunanya Mikir Itu Suaminya Gak Ada Disini Gak 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 Penting Menilai Orang Lain Nilai Diri Sendiri Satu Orang Yang Lalai Dalam Solat Menurut Imam Ibn Qoyim Yang Pertama Cirinya Adalah Berat Solat Beban Males Pokoknya Kalau Ada Waktu Asar Lagi Pempat Juga Duhur Cepat Amat Sih Kayak Jengkel Gitu Allah Baru Juga Azan Pokoknya Kalau Udah Menjelang Solat Terasa Berat Merasa Terbebani Dan Males Itu Ciri Orang Yang Laleh Dalam Solat Dua Yang Pertama Kau Tau Ya Gak Tau Yang Kedua Adalah Ria Senang Diketahui Orang Jadi Kalau Orang Gak Tau Dia Melih Gak Solat Tapi Kalau Dia Solat Ingin Aja Orang Lain Tau Mau Solat Belupa Gembira Bukan Gembira Solat Tapi Diketahui Lagi Solat Duh Nah Kalau Ada Yang Telepon Bilangin Ibu Sedang Solat Duh Pas Ada Yang Telepon Ke Anak Halo Ibu Ada 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 Tante Lagi Apa Sedang Solat Duh Odo Allah Dia Merasa Sukses Solatnya Karena Temannya Jadi Tau Suatu Saat Dia Solat Asar Menjelang Maghrib Telepon Bunyi Diangkat Oleh Anaknya Ya Tante Ibu Lagi Apa Lagi Solat Asar Hampir Maghrib Iya Baru Asar Beres Berarti Demi Dinilai Orang Hati-hati Kalau kita Solat Suka Sekali Untuk Diketahui Orang Tidak Puas Hanya Diketahui Allah Ciri Kalau Orang Ada Yang Tahu Dia Males Saja Solat Tiga Yang Ketiga Cirinya Adalah Senang Melambat Melambatkan Dan Mengakhirkan Waktu Solat Ada Aja Alasan Ini Masak Nanggung Ya Jadi Subuh Menjelang Duha Tahajud Juga Udah Bangun Dia Tapi Terus Aja Ngecek Dulu Ini Grup Ini Teman Penting Untuk Pengajian Hari Ini Sudah Azan Ada Aja Alesan Untuk Menunda Ada Aja Mau Mandi Dulu Beres Itu Nanggung Dapur Harus Dibersihkan Pokoknya Ada Aja Alesan Untuk Menunda Dan Mengakhirkan Solat Ini Ciri Khas Orang Yang Padahal Amalan Yang Paling Dicintai Allah Assalatu Ala Waqtihah Solat Tepat Waktunya Ini Rankingnya Diatas Birrul Walidain Pertama Assalatu Ala Waqtihah Kemudian Birrul Walidain Kemudian Aljihadu Fisadilillah Bersungguh Sungguh Di Jalan Yang Aloridoy Ini Rankingnya Nih Hati Hati Telat Makan Jadi Masalah Jawab Telat Makan Jadi Masalah Telat Tidur Jadi Masalah Telat Ngantor Jadi Masalah Telat Bayar Hutang Apalagi Telat Sholat Aneh Sholat Kok Ditelat Telat Kalau Kita Dimampukan Oleh Allah Menelambatkan Sholat Terugi Karena Hidup Ini Memang Nunggu Waktu Sholat Kita Hidup Ini Nunggu Waktu Sholat Subuh Nunggu Duhur Duhur Nunggu Asar Asar Nunggu Maghrib Maghrib Nunggu Isha Nunggu Lagi Dan Di Antara Waktu Sholat Kita Isi Dengan Amal Sholeh Lainnya Karena Hidup Ini Wama Kholak Kutul Jinn Nawal Ins Illali Mudu Idalah Sekali-kali Kuciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Ibadah Ke Allah Nah Sholat Itu Tiangnya Kalau Sholatnya Baik Nanti Allah Mudahkan Amal Sholeh Kita Yang Lainnya Apakah Ngurus Keluarga Apakah Bisnis Kerja Dagang Kuliah Itu Ibadah Semuanya Tapi Nanti Ditolong Oleh Allah Bisnisnya Ditolong Ngurus Keluarganya Ditorong Ngurus Anaknya Ditolong Kalau Sholatnya Bagus Yang Lain-lain Kalau Kita Sungguh-sungguh Perbaiki Sholat Allah Memperbaiki Lah Kita Sholatnya Juga Sahun Empat Ciri Yang Keempat Sholatnya Adalah Ringkes Cepat Gesit Tangkas Dan Tuntas Dengan Secepat Cepat Orang Yang Lale Dalam Sholat Dia Tidak Akan Tuman Alhamdulillah Alhamdulillah Surah Surah Udah Belum Fatiha Kayaknya Udah Perasaan Tadi Si Ibu Juga Awalnya Bareng Sekarang Udah Ruku Berarti Udah Kan Allah Tandai Lagi Ruku Juga Nggak Ingat Kalau Tiba-tiba Tahiyah Tuhan Barakat Surah Kenapa Disini Eh Salah Maafin Ya Alhamdulillah Teres Kadang-kadang Lagi Sujud Ini Sujud Keberapa Ya Kesatu Atau Kedua Nggak Enak Di Belakang Ada Orang Masa Sudah Sujud Pertama Tuh Tahiyat Astagfirullah Ya Allah Berilah Petunjuk Ini Sujud Keberapa Atau Cirinya Orang Yang Sholat Jelek Sujud Itu Seperti Burung Matuk Makanannya Belum Selesai Doanya Sudah 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 Assalamualaikum 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 Ada Loh Yang Kayak Gitu Saya Dikasih Tahu Kata Yang Mengamalkannya Saking Ribet Saking Cepet Sampai Ketika Sholat Subuh Campur Ngantuk Campur Tiba Tiba Air Di Dapurnya Lagi Tahiat Langsung Ke Dapur Lupa Belum Salam Lagi Bawa Teko Ingat Eh Saya Belum Salam Pakai Ujung Teko Assalamualaikum Coba Coba Gimana Gimana Kalau Kita Sholat Sampai Kayak Gini Ini Kisah Nyata Ada Ibu Yang Cerita Asli Seperti Ini Ayo Ayo Apa ciri yang pertama orang yang lalai dalam sholatnya Berat Malas Apa tadi itu Terasa berat Malas Pokoknya beban aja Dua Ria Dia akan semangat kalau diketahui orang Tapi kalau orang ada yang tahu Enggak Tiga Melambat-lambatkan Mengakhir-akhirkan Pokoknya dia ingin keakraban antara duhur dengan asar Dan suka sekali jama kosor itu Ada aja alasannya Mau ke pasar di kosor Ngarang Dan gembira sekali itu kalau udah ketemu kosor dengan jamaat Salah satu cita-cita keluar kota adalah mau mengkosor Empat Cepat Teringkas Tidak tumanina Padahal salah satu rukun sholat adalah tumanina Lima Sedikit ingat Allah Jadi Sholatnya itu sedikit Padahal Kenapa diperintah sholat Wa akimis sholat Lidhikri Dan dirikanlah sholat Untuk mengingatku Nah jadi orang yang Orang yang lalai dalam sholat Justru Yang tidak ingat waktu sholat Jadi ingat waktu sholat Nah yang harusnya diingat Tentang Allah Justru tidak ingat waktu sholat Makanya Ciri orang yang lalai dalam sholatnya itu Nah supaya kita bagus ingat Allahnya Harus mengerti Ya Kalau mengertikan Sampir semuanya zikr Allah itu Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Alhamdulillahirrabbiladamin Segala puji bagi Allah Semesta alam Itu zikir-zikir-zikir semuanya Dan yang keenam Ciri orang yang Lalai dalam sholatnya adalah Dia tidak antusias sholat berjamaah Jadi Apalagi bagi lelaki Ya udah berat saja Ke masjid berat Jamaah berat Kalaupun dia lakukan Dia lakukan sendirian Di kemarcap Kemarcap Cepat Gak ada zikir-zikir Zikir-zikir Semuanya Malas Kalau orang udah sholatnya jelek Pasti zikirnya juga sesudah itu jelek Jadi dia tidak betah tuh Astagfirullah Tuganya sebentar lah Semuanya Sini nanti Dia sebelum sholatnya Buka hape Sesudah sholat Yang pertama dibuka Hpe Itu ciri khas Orang yang Tidak serius Dalam sholatnya Kenapa jadi diem semuanya Nah jadi harus bagaimana dong Ya pertama kita harus melihat dulu kualitas sholat kita selama ini gimana Dengar ya bu pak Ini ilmu mudah-mudahan penting Pernah lihat yang main ski Zigzag Slalom tuh ya Begitu ya Kenapa dia tidak nabrak Atau yang balap Begitu banyak kerintangan Tapi bisa Kenapa coba rahasianya Rahasianya tidak memikirkan rintangannya Rahasianya memikirkan jalannya Jadi fokusnya itu ke jalannya Hidup ini banyak masalah Jangan takut Jangan fokus ke masalah Tapi fokuslah bagaimana ditolong Allah Menyelesaikan masalah Halo Oke 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 ini rada-rada kurang dalam nih Mana sih yang paling penting Mikirin masalah Memikirkan solusinya Mana yang paling penting Memikirkan soal Atau memikir fokus ke jawabannya Sudah Hidupnya jangan ribet dengan masalah bu Ibu Pastilah ada masalah dengan suami Gak usah banyak dipikirin suami Pikirkanlah ibu jadi wanita soleha Yang ditolong Allah Itu aja pikirin oleh ibu Selebihnya suami dibulak balik hatinya oleh Allah Tidak bisa dibulak balik oleh ibu Ibu mau centil setakar kebek Enggak ngepek Tapi kalau Allah ngebalikan hati Udah pasti ngebalik Sama Bapak juga Pak Bapak mau ngomong apa sama istri Istri udah tau modal Bapak Gak ngepek Pak Kalian harus ibu ya Itu ngepek Bapak mas Fokus aja jadi lelaki baik Lelaki yang soleh Kepala keluarga yang bener Fokus aja itu Lakukan yang terbaik buat keluarga Supaya Allah ridho Fokus ini Nanti Allah yang ngebulak balik hati semuanya Kita gak bisa ngebulak balik hati anak Gak bisa Ngejaga anak Gak bisa Anak digigit nyamuk aja Kita gak bisa apa-apa He 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 Kita nyamuk nyamuk Paling gitu aja Gak bisa Kodarullah Dititipin anak sebelah Sekarang Apa yang bisa saya lakukan Ngurus anak Gak ada Yang harus dilakukan Sekuat tenaga Jadi ayah yang bener Suami yang baik Semata-mata Agar Allah ridho Bukan supaya istri cinta Bukan supaya anak kagum ke kita Enggak ada Cuman Allah ridho saja Itu baru jalan yang benar Nanti Allah yang ngebulak balik hati yang lain Gitu Ini sulit nih Dagang ini udah perbaiki sholat Perbaiki ahlak Kita jadi pedagang Nanti orang beli atau tidak Allah yang ngegerakan Ini saya mau ngapalin Quran Susah Gak usah susah Apalin aja Baca terjemahnya Tapi saya sudah tua Udah pada tahu semua juga Udah Gak usah diomongin Tadi ngobrol dengan Ustadz Edy Ya harusnya Puntan ya Bu Harusnya takdir jadi Kiai Bukan harusnya Idealnya Kiai itu Fasis bahasa Arabnya Ilmu tafsir Ilmu hadisnya Seperti Lah yang lagi cerama ini kan Kebawa nasib aja Dibanding Ustadz Edy Tinggian beliau Ilmunya Terus saya gimana Ya saya belajar aja Semampunya Semaksimal mungkin Gak mungkin bisa menguasai Semua ilmu Islam Begitu luas Yang penting Belajar dengan ikhlas Sekuat tenaga Amalkan Nanti kita mati Lagi belajar Itulah yang terpenting Jadi jangan Semaru Saya gak bisa Gak mungkin Saya ngapalin Quran Saya sudah tua Gak usah begitu Belajar Quran Belajar terjemahnya Amalkan Terus belajar Tiap hari Biar sampai Kita meninggal Di jalan ini Insya Allah Itu Hustul Khotima Kalau niat Belajarnya ikhlas Niat mengamalkannya Ikhlas Jadi gak usah Segala dipikirin Atulah Mau kemana Nunggu mati aja Repot-repot Amat Betul Bu Pak Mau tau Penyebabnya Kenapa Kenapa kita Susah bahagia Kalau mau Mau Kalau enggak Enggak Jangan gak jelas Gini Hadirin Mau tau Giliran Ditanya yang Gampang Tinggal milih Kalau pertanyaannya Tolong Tafsirkan Surat Ali Imron Baru Diam Mau tau Kenapa Kita teko Hidupnya Kurang Mbak Rada susah Bahagianya Atau Bahagianya Bahagia Semuk Nanti Bakal datang Tas pesenan Gembira Ini saya pesen Dua minggu loh Nyarinya Susah Tas ini Udah browsing Kemana-mana Untung ada yang keluar Negeri Saya bisa nitip Besok datang Pas datang Kok kayak gini Aduh Ditunggu Capek Sebentar Bahagia Kalau dunia Mau tau Bahagia Itu dimana Apa Bahagia 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 Man amila Saliham Min Za Karin Aw Unta Wahua Mu'min Fala Nukhiyannahu Hayatan Tayyibah 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 Anah Anah 57 Kok saya jadi lupa Ya coba dicek ya Barang siapa yang beramal soleh Baik Baik laki-laki Dan perempuan Dan dia beriman Kepada Allah Allah Mengaruniakan Kepadanya Hayatan Tayyibah Kehidupan yang bahagia Yang baik Rezekinya cukup Dan berkah Ibadahnya enak Hatinya tenang Urusannya ditolong Oleh Allah Ini kata kuncinya Iman Dan Amal soleh Nah jadi bapak ibu sekalian Kenapa kita hidup ini kok Masalah aja Dari bangun tidur ribet Udah pengen suami Udah ada Malah nambah masalahnya Pengen punya anak Pusing Urusan ini pusing Kenapa ribet Penyebabnya Karena Kurang iman Dan Kurang Amal soleh Cuman itu bukan kurang uang Kurang yakin ke Allah Dan aktivitasnya Kurang Amal solehnya Kurang berkualitas Kenapa kurang iman Dan kurang amal soleh Penyebabnya Dua Satu Lemah ilmunya Lemah ilmu agamanya Dan yang kedua Lemah Jiwanya Kalah oleh amarah Kalah oleh nafsu Kalah oleh syahwat Kalah oleh Emosi Kalah oleh ketamakan ke dunia Pokoknya kalah aja Ibu Bapak Lihat berita di google Berita Berita yang ada Orang-orang yang berjatuhan Pasti ini penyebabnya Kurang paham agama Dan Kalah jiwanya Oleh amarah Pembunuh Merampok Kalah oleh syahwat Berjina Kalah oleh ketamakan dunia Korupsi Ya Kita Lihat aja Pasti dua penyebabnya Halo Nah jadi sekarang harus Gimana dong Prioritas yang pertama Dan utama sekarang Adalah Kita harus ngerti Hidup ini harus bagaimana Jangan ngarang Kita mah gak tau Ngomong aja ngarang Segala diomongin Segala diceletak Celetukin Ada rambu-rambunya Hidup ini Mak Bah Aki Nini Itu teh doa panjang umur ya Masa kita gak tau Aduh Sakit hati saya Saya dendong kepada kalian Ini gak ada pelajarannya Dalam Islam Dalam Islam itu Bahagia itu Menahan amarah Bukan marah-marah Tapi hati saya terluka Dalam Islam itu Memaafkan Bukan nyakitin diri Ngarang sih Kita mah ngarang Hidupnya ngarang Sekepikirnya Semau-maunya Gak bisa Bahagia itu ada Rambu-rambunya Bicara itu ada Ada rambu-rambunya Coba bicara Apa pilihannya Faliakul khairon Aulia smut Mulut ini Dibuat oleh Allah untuk apa Pada punya mulut Ini mulut Nempel Sudah puluhan tahun Tadi mana Mulut tuh Mengunyah Ya bener deh Mulut Untuk mengunyah Lisan ini Diciptakan Allah Untuk Apa Salah Tuh Udah tau Punya lidah Seumur hidup Gak tau Buat apa Lidah ini Lisan ini Bukan untuk Bicara Tapi untuk Bicara Baik Kecil Aduh Ini emang Kita gak tau Ini udah Ngegantel Dari dulu Disimpen disini Gak tau Buat apa Lidah ini Lisan ini Untuk Bicara Baik Atau Diam Jadi kita hidup Tidak bahagia Susah bahagia Ribet Pusing Banyak masalah Nih Tidak bicara Baik Di rumah Tangga tuh Tidak nyaman Gara-gara Ini Ngomongnya Gak baik Benar Berteman Duduk Begini Juga Cukup aja Ibu Kok ibu Seperti beruk Beres Itu Masalah Ibu Pakai Parfum Apa Ini Pakai Karbit Begini Bukan Parfum Saya Kentut Eh Bermasalah Karena Kita Tidak Tau Lidah Ini Lisan Ini Untuk Apa Rambu-rambunya Kan ada Faliyakul Khairon Awli Asmut Berkata Baik Atau Diam Berkata Baik Itu Apa Satu Niatnya Baik Kan ada Yang bicara Niatnya Ria Pamer Sok Pinter Sok Tau Ingin Diakui Orang Wawasannya Luas Ingin Disebut Orang Serba Tau Ada Yang bicara Buat Mengangkat Mengangkat Diri Aja Ini Niatnya Ria Dari Awal Ini Tidak Baik Bicaranya Apa Niat Yang Baik Ya Allah Saya Niat Bicara Semoga Engkau Ridho Jadikan Perkataan Saya Ini Amal Soleh Insya Allah Kalau Niatnya Baik Perkatanya Baik Enggak Mungkin Ya Allah Saya Mencari Keri Jadikan Lisan Ini Perkatanya Engkau Ridho Bu Nyebelin Banget Ya Tetangga Enggak Mungkin Enggak Nyambung Masa Nyeri Ridho Allah Ngobrolin Orang Yang Kedua Isinya Kontennya Benar Baik Atau Tidak Tadi Apa Niat Yang Kedua Isi Isi Itu Biasanya Ilmu Atau Berita Benar Tidak Yang Disampaikan Ini Jangan Jangan Hox Gosip Fitnah Kalau Enggak Yakin Tadi Kalau Niatnya Saya Niatnya Apa Nih Iseng Diam Saya Niat Ngobrol Apa Nih Hanya Pamit Diam Kalau Niatnya Belum Ketemu Yang Baik Diam Enggak Apa Dianggap Bodoh Enggak Apa Kan Bodoh Betulan Kita Tidak Perlu Tersinggung Kita Enggak Perlu Ingin Diakui Orang Pintar Serbatau Enggak Ada Perlunya Kita Dikagumi Orang Yang Perlu Itu Kalau Bicara Jadi Amal Soleh Isinya Benar Enggak Usah Ditambah Tambah Enggak Usah Dikurang Kurang Kalau Enggak Perlu Diam Yang Ketiga Dampak Nya Apa Ini Kalau Saya Bicara Ini Jadi Pahala Atau Jadi Dosa Ini Maksudnya Saya Lagi Nanya Kediri Saya Aduh Yusur Bas Allah Maksudnya Tanya Kediri Tanya Kediri Sendiri Bu Jangan Bikin Jengkel Ini Saya Kalau Ngomong Ini Jadi Dosa Atau Jadi Pahala Saya Kalau Ngomong Ini Jadi Kebaikan Atau Jadi Permusuhan Kalau Saya Bicara Ini Orang Dapat Ilmu Atau Jadi Tersesat Kalau Saya Bicara Seperti Ini Orang Jadi Bahagia Atau Jadi Tertekan Hatinya Jadi Sebelum Bicara Itu Dipikirkan Apa Nih Efek Dari Bicara Saya Ini Niat Isi Dampak Perlu Waktu Memang Nggak Apa-apa Daripada Sekali Keluar Jadi Masalah Bu Bu Ibu Ingin Tahu Siapa Teman-temannya Yang Kira-kira Hidupnya Banyak Masalah Dan Kurang Bahagia Cirinya Banyak Om Bu Ngom Dikit-dikit Celetak Celetuk Dikit-dikit Bunyi Aja Terus Eh Itu Menjadi Begini Eh Dudungnya Jelek Kekecilan Ngom Itu Jadi Genut Kayak Gitu Ngom Celetak Celetuk Ciri-ciri Yang Hidupnya Bekal Menderita Adalah Nggak Bisa Nahan Om Karena Dia Tidak Menggunakan Lisan Ini Semestinya Makanya Ibu Bapak Tolong Tolong Prioritas utama Kita itu adalah Belajar Kata Imam Syafi'i Amalan Terbaik Sesudah Solat Fardu Adalah Belajar Kalau disuruh Milih Mending Solat Sunnah Atau Belajar Maka Beliau Memilih Belajar Karena Dengan Belajar Akan Solat Sunnah Berkualitas Kalau Tidak Punya Ilmunya Kayak Kita Ini Solat Solat Tapi Kurang Ngepek Iya Kan Masih ingat Komplen Dari Seorang Suami Istri Saya itu Kepengajian Kayak Makan Obat Sehari Tiga Kali Tapi Perubahan Yang Nyata Itu Hanya Pada Seragam Robah Robah Terus Kelakuan Awet Judes Pelit Pelit Ada Pertanyaan Kenapa Banyak Majelis Taklim Ibu Ibu Tapi Ada Yang Kurang Signifikan Sudah Pasti Bagus Tapi Ada Yang Lebih Bagus Biasanya Niatnya Mau Apa Kesini Karena Ada Kelompok Pengajian Yang Dia Datang Tuh Di sana Pengajiannya Keren Cakep Cakep Ingin Kebawa Cakep Ada Itu Artis Semua Ingin Dianggap Artis Ada Yang Memang Datang Ke Pengajian Ingin Status Ingin Sebuah Pengakuan Ini Gak Ada Gunanya Berguna Tapi Tidak Maksimal Karena Allah Hanya Menerima Orang Yang Ikhlas Ibu Kenapakah Capek Di rumah Tidak Banyak Kerjaan Mending Kepengajian Bisa Nyender Istirahat Maaf Yang Nyender Aduh Saya harus Hati-hati Memilih Kata Maaf Langsung Begini Gak Apa Apa Nyender Ada Yang Kepengajian Karena Itu Tasnya Baru Pengen Diketahui Oleh Semua Yang Pengajian Harus Cuma Satu Niatnya Ya Allah Saya Belajar Semata Agar Engkau Riduk Selesai Disana Sudah Gak Usah Terlalu Memaksakan Diri Posting Alhamdulillah Sudah Ada Pengajian Sekarang Bersama Agim Itu si Agim Ya Ya Udah Lah Gak Apa Apa Gak Apa Apa Sudah Sudah Nggak usah Dihapus Bu Nggak Apa Kalau Niatnya Ikhlas Mudah-mudahan Dia ikut Ngaji Tapi Kalau Niatnya Ria Bapak Juga Hati-hati Pagi Bu Mi Tapi Ini dulu Ya Posting Udah Selesai Posting Pergi Aja Dari Sini Memanfaatkan Pengajian Harus Ikhlas Tolong Buka Quran Bu Pak Tolong Mulai Sekarang Biasakan Membaca Al-Quran Dengan Terjemahnya Ya Kalau Dengan Murotal Di rumah Murotal Quran Dengan Terjemahnya Karena Panduan Hidup Kita Adalah Al-Quran Allah Menurunkan Al-Quran Bukan Semata Untuk Dibaca Tapi Menurunkan Al-Quran Untuk Di Diamalkan Ahli Quran Itu Kalau Yang Saya Dapatkan Ilmunya Adalah Orang Yang Paling Banyak Mengamalkan Al-Quran Dengan Ikhlas Jadi Ahlul Quran Itu Bukan Semata Yang Senang Membaca Itu Sudah Baik Dibanding Yang Tidak Tapi Yang Membaca Al-Quran Terus Berusaha Mempelajari Artinya Dan Sekuat Tenaga Mengamalkannya Itu Yang Bisa Membuat Bahagia Jadi Kalau Kita Tidak Pernah Baca Quran Sama Sekali Tidak Mengerti Artinya Tidak Tau Keteladanan Rasul Maka Jatuhnya Ngarang Hidup Ini Capek Ngarang Itu Capek Dirinya Tiga Satu Cemas Yang Tiada Berakhir Kalau Hat Itu GTA Kalau Tiada Akhir Liwe Puyi Terter Puyung Terus Menerus Aduh Capek Yang Kedua Badannya Capek Hidup Capek Letih Hidup Tadi Batin Kemudian Lain Dan Yang Ketiga Kecewa Yang Terus Terusan Kecewa 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 Aja Sepanjang Hidup Ini Ciri Khas Bidah Dibilang Nasi Koreng Jangan Pedas Kecewa Kasih Minum Kurang Manis Tahu Kecewa Mau Keluar Macet Kecewa Berada Tengku Duduk Di Belakang Kecewa Terus Kecewa Terus Mau Naik Penuh Kecewa Namanya KTA Kecewa Tidak Akhir Hidup Untuk Bahagia Hadirin Hei Bu Pak Allah Menciptakan Kita Untuk Bahagia Tapi Karena Kita Tidak Tau Ilmunya Jadi Ngarang Sok Aja Cari Masuk Ke Satu Komplek Ngarang Tanjung Nggak Ngunjukin Ketokin Tiap Rumah Apa Nggak Di Habak Untuk Yang Punya Rumah Belum Lagi Dikejar Security Coba Kalau Ada Yang Nunjukin Enak Pake Google Map Enak Betul Makanya Tolong Baca Quran Datang Ke Majelis Taklim Pelajari Pagi Siang Malam Udah Lah Jangan Kebanyakan WA Apa Medsos Sudah Baca Quran Biar Terjemah Oh Tafak Kuria Belajar Ini Dengar Youtube Ulama Ulama Yang Benar Benar Ya Kan Kerasalah Ulama Yang Tidak Emosional Intinya Yang Bisa Menahan Amarah Biasanya Ciri Orang Takwa Itu Yang 134 Ini Orang Yang Senang Berinfak Lapang Pokoknya Kalau Orang Senang Berinfak Salah Satu Mengamalkan Ketakwa Yang Kedua Menahan Amarah Para Pemarah Belum Termasuk Ahli Takwa Ahli Takwa Itu Orang Yang Menahan Amarah Yang Ketiga Wala Afi Na An Nas Pemaaf Ngapain Kita Sakit Hati Ngapain Kita Sakit Hati Tapi Dia Ngomongnya Nggak Enak Dengar Ya Dengar Ya Kita Jangan Fokus Kepada Yang Di Luar Kendali Kita Kita Fokus Kepada Yang Dalam Kendali Kita Perasaan Orang Pikiran Orang Kelakuan Orang Di Luar Kendali Kita Benar Yang Dikendalikan Kita Siapa Hati Kita Perasaan Kita Pikiran Kita Kelakuan Kita Itu Yang Kita Pikirkan Kenapa Orang Nggak Ngomong Er Satu Sakit Hati Dia Ngomong Apa Saya Nyebut Kesemek Atu Biar Tahu Kesemek Buah Yang Genit Itu Udah Ibu Buah Pake Bedak Ya Udah Itu Mulut Dia Suara Dia Itu Bukan Wilayah Kita Wilayah Kita Adalah Hati Kita Kenapa Kita Nggak Bisa Ketiap Orang Ingin Memuji Kita Menganggap Oh ibu Bagaimana Bida Dari Jelita Malah Itu Nggak Cocok Ya Kan Sudah Dia Ngomong Apa Itu Pilihannya Itu Kembali Kepada Dirinya Pilihan Saya Adalah Hati Saya Tenang Saya Tidak Terluka Saya Harus Memaafkan Orang Orang Teres Kenapa Sakit Hati Saya Tidak Mengerti Orang Orang Sakit Hati Oleh Ngomongan Orang Lain Ada Kerjaan Kenapa Kita Merusak Hidup Kita Kenapa Kita Merusak Waktu Hidup Kita Yang Belum Tentu Masih Lama Ini Kenapa Kita Harus Rusak Kebersamaan Hanya Gara Sakit Api Saya Mau Apa Ini Tidak Ada Aturannya Dalam Islam Jadi Orang Yang Sakit Hatian Pendendam Marah Marah Apa Ini Marah Sudah Sudah Tegang Demikian Hadirin Sekalian Wallahu Yuhibbul Muhsinin Sedikit Lagi Wallahu Yuhibbul Muhsinin Ini Satu Ayat Satu Ayat Ali Imran 134 Ini Belum Awal Dan Akhirnya Satu Ayat Saja Kalau Ingin Bahagia Senang Berinfak Makin Senang Berinfak Dengan Ikhlas Makin Bahagia Makin Banyak Tabungan Pelit Berinfak Makin Tidak Bahagia Apalagi Yang Terus Memeriksa Tabungan Terus Makin Stres Ngapain Tabungan Dikumpul Kumpul Kalau Tidak Kepakai Ini Senang Nambah Nambah Orang Yang Senang Lihat Tabungannya Nambah Tapi Sedekahnya Tidak Nambah Pasti Stres Yang Nambah Tabungan Itu Buat Dimanfaatkan Lihat Enggak Megang Enggak Maka Enggak Terus Apa Cuma Catatan Sini Saya Bikinin Semuanya Catatan Mau Enggak Ada Apa Apanya Cuma Merasa Ini Uang Saya Ini Aset Saya Ini Harta Saya Ngerasa Ngerasa Saja Makan Cuma Dikit Takut Naik Kilohan Ya Kan Bu Pak Sedekahlah Yang Bikin Bahagia Dua Menahan Amarah Bukan Tidak Punya Marah Kita Sakit Hati Ada Jengkel Ada Luka Ada Normal Tapi Tidak Cepat Marah Harus Target Bisa Nahan Amarah Pemarah Itu Bagian Dari Masalah Bukan Bagian Dari Solusi Pemarah Itu Orang Yang Lemah Jangan Marah Bu Katanya Nyendir Saya Terus Enggak Bu Ibu Terlalu Pekah Jangan Apalagi Perempuan Pemarah Duh Gak Bagus Lelaki Itu Ya Ini Saya Kasih Tahu Bersama Emak Maya Dunia Kami Ini Lebih Ke Dunia Fisik Jadi Beginilah Dia Tukang Tembok Tentara Mayoritas Semuanya Fisik Fisik Lelaki Keras Kehidupan Kami Yang Kami Rindukan Adalah Kelembutan Jadi Kalau Pulang Rumah Di Smackdown Laki Laki Itu Tak Lup Oleh Kelembutan Bu Dan Kelembutan Itu Lebih Kuat Dari Kekerasan Contoh Air Yang Lembut Memadangkan Api Air Yang Lembut Bisa Mengeroposkan Besi Air Yang Lembut Bisa Jadi Tsunami Habis Kota Jadi Kalau Ibu Punya Kelembutan Itu Ibu Powerful Dalil Dalilnya Ali Imran 195 Fabi 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 Marah Rahmat Min Allah Lintalah Kum Walau Kun Tafad Golid Al Kalbi Lan Faddu Min Hawli Hanya Dengan Rahmat Allah Ya Muhammad Engkau Bersikap Lemah Lembut Jika Bersikap Keras Dan Berhati Kasar Lan Faddu Min Hawli Niscaya Orang Akan Menjauh Dari Sisimu Jadi Ibu Kalau Ibu Ingin Suaminya Benar Benar Dekat Nyaman Halus Halus Belum Selesai Halus Sutur Katanya Halus Bodi Pekersinya Kalau Ibu Galak Ibu Kehilangan Fitrah Kekuatan Seorang Wanita Jelas Enggak Keren Sama Sekali Ibu Ibu Galak Enggak Keren Sama Sekali Horror Ya Kan Pak Ya Kan Pak Oh Enggak Berani Ya Jawab Ihan Iho Isus Saya Dateng Sekarang Kan Pernah Ada Siapa Lelaki Yang Takut Istri Kata Seorang Raja Pindah Ke Kiri Saya Saya Tidak Enak Kerajaan Kita Disebut Lelakinya Takut Istri Jujur Yang Takut Istri Pindah Ke Kiri Saya Pindah Lelaki Tapi Sudah Gitu Ada Seorang Dari Sini Pindah Ke Kanan Wah Luar Biasa Saudara Satu Satu Yang Berada Di Kanan Bagaimana Saudara Bisa Begini Saya Disuruh Istri Saya Bagi Lengkap Sini